Hai apa lagi Hai setiap saya berdoa dan berusaha agar tujuan dan harapan saya bisa tercapai akan tetapi selama satu tahun kok tidak kesampean apa yang harus saya lakukan Ustadz satu tahun enggak kesampean ya dua tahun dua tahun tidak kesampean tiga tahun gitu loh jangan sampai kita namanya memohon kepada Allah itu jangan tergesa-gesa ya jangan tergesa-gesa pokoknya tahun ini harus sudah dapat jodoh tahun ini saya harus sudah bilang kamu itu minta apa menyuruh Hai ya Allah tuzat yang tidak mau diperintah kalau kamu perintah enggak mungkin Allah akan mau tapi kita mohon tuh ya kalau belum dikabulkan koreksi apa kekurangannya mengkatanya Allah tuh Ud'uni astajib lakum mohonlah kamu kepadaku aku akan kabulkan permohonanmu doalah kepadaku tak kabulkan doamu sudah dua satu tahun belum dikabulkan jangan menyalahkan yang belum mengabulkan tapi diteliti apa sebabnya doa saya belum terkabulkan saya sudah doa apa syarat-syarat yang lain belum terpenuhi sebab antara lain doa yang dikabulkan itu satu tidak minta segera tidak tergesa-gesa yang kedua makanan minuman pakaian yang dipakai diminum dimakan harus dari yang halal kalau makanannya tidak halal minumannya tidak halal pakaiannya hasil yang tidak halal kita doa tidak akan dikabulkan Hai yang ketiga kita doa mohon kepada Allah tuh harus sesuai dengan usaha kita kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang cukup ya itu jadi orang kaya kerja keras jangan malas saatnya kerja kerja istirahat jangan saatnya kerja malah istirahat ya jadi itu semua itulah persaratan doa-doa permohonan sudah dipenuhi pasti doanya akan dikabulkan karena Allah tuh tidak pernah mengingkari janjinya maka kalau sudah doa satu tahun kalau tidak dikabulkan mawas diri koreksi kurangnya apa apa saya yang kurang usaha doanya sudah tapi usahanya yang kurang kalau diperenung-renung usaha saya sudah sudah maksimal ya coba yang dimakan dan diminum pakaian yang kamu perlu yang kamu pakai itu hasil halal pak haram Nah itu diteliti dulu yang ketiga kalau semua belum sudah diteliti sudah tidak baik kok belum kapil jangan minta tergesa-gesa bong minta ya terserah yang diminta kapan mau mengabulkannya Hai Raya lagi mohon dijelaskan tentang hadis yang artinya tentang seseorang itu imannya naik turun apa sebabnya bisa naik dan turun dan bagaimana agar tetap naik Ustadz Hai apa sebabnya naik turun kamu kalau mau mereka ya ngerti sebabnya ya Hai yang tahu sebabnya akan dirinya sendiri Oh ya kan kamu tadinya sergeb ke masjid Hai ya Hai jadi muadhin begitu makat-makat masuk Wah nang mesjid adhan ya terus membersihkan mesjid Hai rata tua sidik jadi imam jadi imam mesjid sudah terus mengajar anak-anak TPA di mesjid dari aktivitasnya karena itu Hai kata kali Nabi seorang pemuda yang hatinya tergantung di mesjid hatinya waktu-waktu sholat tidak pernah terlupakan gandrung di mesjid artinya dia memakmurkan mesjid memakmurkan mesjid dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama Hai itu ketika nah setelah Hai dapat pekerjaan ya dapat pekerjaan Hai hasilnya gajinya agak besar dulu tukang adhan manggiri uang sholat hayalah sholat lah sekarang barang gajinya besar ya ninggal ke sholat jumat wis dipanggil hayalah sholat hayalah falah rawani ninggal ke tapi imannya kan turun dan turunnya kenapa Hai karena apa karena gaji besar tadi Hai bisa karena uang bisa karena wanita bisa karena jabatan apa saja yang menggugurkan iman seseorang lah untuk menjaga itu apa doa Rabbana la tuzikulubana bada'id hadaitana wahab lana miladungka rahmah inna katal wahab atau ya muqallibalkulub sabit olbi alatinik disamping berdoa minta dikuatkan hati ini pada agama Allah milih lingkungan lingkungannya yang bisa memperkuat agamanya sabarlah bahwa kamu berkumpul orang-orang yang aktivitas harianya hanya mengharap rinduanya Allah ya walau ta'adu'aina ka'anhum jangan matamu berpaling tidak kerasan dengan orang-orang yang mengharap rinduanya Allah ya karena tertarik dengan gebiarnya dunia wah teman saya yang kerja di Hongkong bentar aja udah bikin rumah yang kerja di Saudi baru saja sudah beli mobil nah lihat itu akhirnya matanya terbelalak saya bertahun-tahun disini kok enggak dapat apa-apa ya akhirnya tertarik itu lah karena tertarik tadi gugur imannya mulai kendor nah maka supaya imannya tetap kuat cari walaupun harta tidak perlu dilupakan tapi bahagia bahagia hidup itu dicari di akhirat wabtaki fima atakallah daral akhirat yang mencari bahagia di akhirat itu harus suka berkumpul sabar dengan orang-orang yang aktivitasnya hanya mengharap kerinduan Allah bahagia hidup di akhirat nanti kalau kamu teman-temanmu teman ahli dunia kuratau nyebut ya Allah nggak pernah ingat akhirat apalagi mau dudunya sholat barang digampang ke nah sudah hilang lama-lama iman tuh lama-lama hilang tidak hanya berkurang hilang nanti maka tuh memang iman tuh pasang surut ada di waktu susah imannya meningkat tapi di waktu senang imannya merosot ada lagi yang di waktu apa baik ekonominya baik imannya meningkat lebih dekat kepada Allah tapi di waktu sulit ya jauh dengan Allah lebih dekat kepada dukun gitu kan nah itu hilang maka Allah katakan itu ya semua manusia itu dia diuji ujian itu ada dua ada yang menyenangkan ada yang tidak menyenangkan coba dibaca itu surat apa itu ayat 35 itu alambia alambia ayat 35 ujian yang menyenangkan ujian yang menyenangkan dan ujian yang tidak menyenangkan ada kalanya orang di uji dengan yang menyenangkan tidak kuat tapi kalau di uji dengan kesedihan malah kuat itu macam-macam manusia itu baca ayo ayat 35 itu alambia surat alambia surat ke-21 ayat 35 audzubillahiminasyaitonirojim kullu nafsindha ikatul maut wana belukum bisyari wal khairi fitnah wa ilayna turja'un tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan tapi manusia hidup itu diuji nah ujianilah ukuran kekuatan dan kelemahan imannya ada orang diuji dengan kebaikan kebaikan itu artinya serba yang menyenangkan badannya sehat, keluarganya sehat, anak istrinya sehat semua, ekonominya lancar, panenya bagus udah, bongsonnya nengketok ya nah kalau dalam keadaan begitu dia kuat imannya maka ada manusia ya manusia itu wa minanas idha maptalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yakulu rabbih akraman ada manusia apabila diuji oleh Allah padahal ujian tadi kan ada yang menyenangkan ini diuji dengan kesenangan diberi kenekmatan oleh Allah diberi kesenangan oleh Allah diberi kenekmatan dia mengatakan rabih akraman Tuhanku memuliakan aku nah ini diuji kesenangan kuat tetap jadi orang yang beriman tapi wa idha maptalahu fa qodaro alaihi rizukohu fa yakulu rabbih ahanan suatu saat ya, usahanya bangkrut ekonominya sulit karena yang jaga kepanen dilalah kabur orang dipangin panen pangan pereng atau apalah sehingga orang panen dah serba susah ini nah terus dia katakan rabih ahanan wah Tuhanku menghinakan aku ini nah padahal nanti Allah sudah katakan manusia itu diberi dua ujian kalau tidak menyenangkan yang menyedihkan ujian yang tidak menyenangkan seperti dalam surat Al-Baqarah itu 155 itu tutup oleh hayat itu wabashiri sabirin ketakalanya manusia akan diuji dengan kelaparan dengan ketakutan ya wabashiri sabirin dengan sedikit ketakutan dan kelaparan wabashiri sabirin diuji oleh Allah dikurangi harta bendanya dikurangi jiwanya mungkin ke paten anaknya ke paten bu june ke paten ya ingon-ingone raja kayanya mungkin ya itu semua wasa marot dikurangi hasil panennya itu sebab menyedihkan tadi itu khawatir kelaparan dikurangi jiwanya dikurangi hartanya dikurangi hasil panennya sudah serba menyedihkan semua itu ya nah bagi Allah tadi ditutup dengan khabar gembira wabashiri sabirin beri khabar gembira orang yang walaupun diuji dengan bertubi-tubi yang tidak menyenangkan tadi tetap dalam kesabaran khabar ya siapa orang sabar ya alladzina idha aswabat kum musibah olu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ya itu jadi ujian itu ada yang menyenangkan ada yang tidak menyenangkan maka dua tempat yang dikatakan oleh Nabi dua tempat yang serba beruntung bagi orang yang beriman bila di uji dengan kesenangan dia bersyukur bila di uji dengan kesulitan dia sabar itu orang yang lulus ujian beri nekmat dia bersyukur la isyakartum la zitanakum kalau di beri nekmat dia bersyukur Allah berjanji menambah nekmatnya walaing kafartum inna adabila sadid kalau tidak syukur malah azab nanti yang datang ya datang tapi kalau di beri kesulitan dia sabar wabah siri sobirin beri habar gembira orang yang sabar nah ini maka sabar dan syukur harus dimiliki bagi setiap mu'min kalau dua hal itu dimiliki posisi dan kondisi situasi bagaimanapun tidak akan menjadi orang yang merugi tetap jadi orang yang beruntung ya maka harus dikenali ujian-ujian hidup ini nah di waktu kita diberi kesulitan sabarlah di waktu kita diberi kenyematan syukurlah nah itu supaya bisa sabar dan syukur maka suka berkumpul dengan orang-orang yang aktivitasnya hanya mengharap rindu Allah terus imannya turun ya pikirannya malah yang dunia ya hilang nanti agamanya imannya bisa hilang sama sekali ya